Ternyata sesuatu yang bersayap belum tentu bisa terbang guys Roti ini misalnya Tapi kalau ikan terbang apakah beneran bisa terbang? Oke sini aku tonjokin Eh salah Maksudnya tunjukin ya Pasti kalian udah sering dong liat ikan ini Itu loh logonya stasiun televisi Namanya ikan terbang Tapi ada juga yang menyebutnya ikan torani atau ikan tuing tuing Kenapa dinamakan ikan terbang? Apa beneran bisa terbang? Jadi ikan terbang ini punya sayap guys Sayapnya bener-bener cantik banget Tuh liat Sayapnya terdiri dari satu atau dua pasang sirip lebar Dan memanjang yang dipentangkan supaya bisa melakukan akrobat pernebangan Meskipun punya sayap Tapi sebenernya dia gak bisa terbang guys Yang dia lakukan adalah meluncur atau gliding Dia tidak mengepakan sayap Tapi mengepakan ekornya buat menambah kecepatan Kecepatan meluncurnya 56 km per jam woy Sama kayak kecepatan singa Ukurannya sih kecil Tapi kalau ditabla dengan kecepatan segitu So pasti bakal sebut banget Sekarang kita lihat bagian dalamnya Wah di bawahnya liver ada balonnya guys Pas aku tarik lah kok malah meletus guys Pas aku cari ususnya itu bener-bener gak nemu Oh mungkin ini biar dia gak banyak makan Dan gak mager buat terbang